5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pulang sekolah Hari sudah siang Sekolah telah usai Siti segera pulang ke rumah Sampai di rumah Siti beristirahat Sambil beristirahat Siti membaca buku Siti mengulang pelajaran di rumah Siti suka belajar Dia ingin jadi anak yang pintar Adik-adik Apa kegiatan kalian sepulang sekolah? Nah Kalau kalian pulang sekolah Hari pasti sudah siang Lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan tadi adik-adik Kalian bisa memilih kata yang tepat berikut ini Jadi ada kata-kata di dalam kotak Yang akan membantu kita untuk melengkapi kalimat yang ada Hari sudah Nah disini ya ada kalimatnya dan kita tinggal mengisi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak Yuk kita isi bersama ya Hari sudah Ya hari sudah siang Titik-titik telah usai Apa yang telah usai? Ya sekolah Siti segera titik-titik ke rumah Segera apa ya? Ya segera pulang Sampai di titik-titik Siti istirahat Sampai di mana adik-adik? Ya sampai di rumah Sampai di rumah Sambil istirahat Siti titik-titik buku Siti apa hayo? Membaca buku Siti mengulang titik-titik sekolah Nah ini kata-kata ini tidak ada nih adik-adik Dalam kotak ini nih Siti mengulang pelajaran sekolah Nah berikutnya Siti mengulang titik-titik sekolah Nah menurut Kak Citra untuk kalimat ini jawaban di dalam kotak ini tidak ada adik-adik Bukan belajar ya tetapi Siti mengulang pelajaran sekolah Siti titik-titik belajar Siti suka belajar Dia ingin jadi anak Ya dia ingin jadi anak pintar Itu tadi melengkapi kalimat dengan pilihan kata yang sudah ada Kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut 1. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi 2. Ganti pakaian sekolah 3. Mencuci tangan sebelum makan siang 4. Makan siang dengan tenang dan tertib 5. Mengulang pelajaran di rumah 6. Istirahat atau tidur siang Nah ini adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan di siang hari sepulang sekolah Adik-adik kalian bisa praktekkan ya bersama dengan orang tua kalian Ketika kalian pulang sekolah letakkan peralatan sekolah dengan rapi Tentukan mana yang kebiasaan baik dan tentukan mana yang kebiasaan tidak baik Nah beri tanda centang untuk kebiasaan yang baik dan tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik Nah yang pertama adalah membaca buku nih adik-adik Membaca bukunya dengan duduk yang baik ya Dengan duduk yang benar apakah ini kebiasaan baik atau tidak baik adik-adik Ya ini kebiasaan yang baik Lalu tidur siang adik-adik Nah tidur siang ini juga kebiasaan yang baik Supaya kita bisa beristirahat dari setiap aktivitas kita Lalu berikutnya membaca buku sambil tidur adik-adik Apakah ini kebiasaan baik atau tidak baik ya Ya ini kebiasaan tidak baik Lalu ini berpamitan ya adik-adik ya Berpamitan kepada orang tua Atau bisa juga ketika pulang sekolah Memberi salam kepada orang tua Memberi tahu bahwa sudah pulang sekolah Nah ini adalah kebiasaan yang baik Nah kebiasaan yang baik itu harus kalian tiru Untuk kebiasaan yang tidak baik jangan ditiru ya Kali ini kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambangnya Nah adik-adik disini kita akan belajar Nama bilangan 11 sampai 20 dan lambangnya Yang pertama ada bilangan 11 Nah lambangnya itu adalah angka 1 dan 1 Ini dibaca 11 Bukan 1-1 ya adik-adik ya Tapi 11 Lalu nama bilangan yang kedua adalah 12 Nah 12 itu lambangnya adalah 1 dan 2 Ini dibaca 12 Setelah angka 12 adalah angka 13 Maka lambangnya adalah 1 dan 3 Dibaca 13 Setelah 13 adalah bilangan 14 Maka kita tulis 1 dan 4 lambangnya Membacanya bukan 1 dan 4 ya Tetapi 14 Setelah angka 14 adalah angka 15 Lambangnya adalah 1 dan 5 Jadi ini dibacanya 15 Setelah 15 ada 16 adik-adik Nah 16 itu lambangnya 1 dan 6 Dibaca 16 Setelah angka 16 angka berapa hayo? Ya angka 17 17 itu lambangnya berapa ya? Ya lambangnya angka 1 dan 7 Dibaca 17 Setelah 17 adalah angka 18 18 itu lambangnya adalah angka 1 dan 8 Dibaca 18 Bilangan berapa hayo? Bilangan berikutnya adalah 19 Lambangnya adalah angka 1 dan 9 Dibaca 19 Angka berikutnya adalah 20 Maka lambangnya adalah angka 2 dan 0 Ini dibaca 20 Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya Nah disini ada nama bilangan dan lambangnya Kita mau memberi garis Memasangkan antara nama bilangan dan lambangnya Contoh 20 Tadi angkanya adalah 2 dan 0 Jadi kita tarik garis dari 20 Ke arah lambangnya Yaitu lambang dari 20 Sekarang 18 adik-adik Mana ya yang lambangnya 18? Ya kita cari tahu Ini adalah 18 Lalu bilangan 11 Mana bilangan 11 ayo? Coba adik-adik temukan Ya ini adalah bilangan 11 Berikutnya ada bilangan 15 Mana ya bilangan lambang dari bilangan 15? Ya ini adik-adik Ini adalah lambang dari 15 Berikutnya ada 17 Mana ya lambang dari 17? Ya ini adalah lambang dari angka 17 Lalu 13 Ayo adik-adik Ayo adik-adik tunjuk Mana yang 13? Ya ini adalah angka 13 Berikutnya adik-adik Ada angka atau bilangan 14 Mana ya angkanya? Nah ini adalah lambang dari bilangan 14 Yang terakhir nih adik-adik 12 Mana ya bilangan yang Lambang bilangan yang menunjukkan 12 Ya yang ini adik-adik Ini adalah lambang bilangan 12 Mudah bukan? Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di pembelajaran tematik Tema 3 Subtema 2 Pembelajaran yang ketiga Untuk adik-adik yang duduk di kelas 1 Kalian harus belajar ya Membaca bilangan dari 11 sampai 20 Dan melakukan kebiasaan yang baik Di siang hari sepulang sekolah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax